Intro Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Pengamat Soker Tempat dimana kalian bisa dapatkan info update sepak bola dan seputar tim nasi Indonesia setiap hari Dan jangan lupa subscribe ya, biar channel ini makin berkembang Rumor masuk radar naturalisasi striker nama Ilyas Alhaf menjadi kandidat kuat Halo sepak bola, geliat kabar sepak bola nasional sepertinya tidak ada habisnya Setelah dalam beberapa hari terakhir PSSI telah mengumumkan akan melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan yakni Justin Hapner Kini SSI kembali dikabarkan tengah mengincar beberapa pemain diaspora yang akan dinaturalisasi guna membela tim nasi Indonesia Melansir dari kanal berita suara.com, kabar ini berempus ketika ketumpe SSI Eric Thohir sedang mencoba mendekati beberapa pemain keturunan yang kini tengah merumput di luar negeri Guna dinaturalisasi untuk membela tim nasi Indonesia di masa depan Tentunya langkah ini dianggap cukup baik mengingat memang sedikit pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi penyerang atau striker Sejauh ini memang tim nasi Indonesia hanya memiliki satu pemain yang berposisi sebagai penyerang yakni Ravail Struik Keinginan pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong dalam menambah pemain keturunan di posisi penyerang memang cukup susah Mengingat jarangnya pemain yang berposisi di sektor lini depan tersebut Namun sejak berita naturalisasi penyerang tersebut menguat, salah satu nama diberitakan menjadi kandidat kuat yakni Ilyas Alhaf Nama Ilyas Alhaf kembali digaitkan dengan calon penyerang yang akan dinaturalisasi oleh PSSI Pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Belanda Maroko Indonesia ini dulu sempat dirubarkan akan dinaturalisasi guna membela tim nasi Indonesia Namun Ilyas Alhaf sejatinya bukanlah striker murni, namun penyerang sayap yang bisa bermain sebagai penyerang tengah Ilyas Alhaf lahir di Rotterdam pada 23 Februari 1997 Pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm ini merupakan jempolan Akademi Sparta Rotterdam Bersama klub asal kota Rotterdam tersebut, Ilyas Alhaf sukses mempersembahkan satu gelar Air State Divisie di musim 2015-2016 Tercatat, pemain yang juga memiliki garis keturunan Maroko ini bermain dari musim 2015 hingga 2019 bersama Sparta Rotterdam Karirnya mulai menanjak saat membela Almery City pada tahun 2019 hingga 2023 Bersama Almery City, ia telah mencatatkan 93 penampilan dan sukses mengemas 18 gol Kini, Ilyas Alhaf membela klub asal Liga Norwegia yakni Noah FC Dan sejauh ini telah membukukan 8 penampilan dan mencetak 2 gol Dia juga tercatat pernah membela tim nasi junior Belanda dari usia kelompok umur U18 dan U20 Tentunya patut ditunggu apakah seorang Ilyas Alhaf merupakan nama penyerang yang akan dinaturalisasi oleh PSSI Guna membela tim nasi Indonesia di masa depan Di sisi lain, ngebut bela tim nasi Indonesia Ilyas Alhaf ungkap asal usul darah Indonesia Penyerang berusia 26 tahun itu mengaku punya darah Surakarta dari kakek neneknya Nama Ilyas Alhaf belakangan sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia Sang penyerang berdarah Belanda Indonesia itu membentangkan bendera merah putih Setelah berhasil mengantarkan Almery City meraih tiket ke promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie Setelahnya Ilyas Alhaf menyatakan dengan terang-terangan bahwa dirinya bersedia untuk membela tim nasi Indonesia ketika berbicara di kanal Youtube Yusanugraha Dia mengaku didekati oleh Hamdan Hamidan, staf kemenpora untuk pemain diaspora sepertinya Alhaf yang kontraknya habis bersama Almery City pada 30 Juni lalu dan kini bersatus tanpa klub Kemudian mengungkap darah Indonesia yang dimilikinya Dia mengaku bahwa itu didapatkan dari nenek dan kakeknya dari pihak ibu yang berasal dari Surakarta Ketika berada di Bali untuk liburan pada Juni 2023 lalu Alhaf mengaku betah karena orang-orang yang sangat baik Selain itu dia juga senang karena banyak makanan yang nikmat 22 pemain sudah tiba di Irak Asisten Sinteyong beberkan kondisi tim nasi Indonesia jelang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Halo Sobat Bola, asisten Sinteyong di tim pelatih tim nasi Indonesia Nova Arianto Membeberkan kondisi pemain skuad Garuda jelang melawan tim nasi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Disebut sudah ada 22 pemain yang bergabung ke pemusatan latihan di Irak jelang laga itu Nova Arianto memastikan skuad Garuda dalam kondisi baik Ya, tim nasi Indonesia sudah mengelar latihan di Irak sejak Senin 13 November Untuk melakoni laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Para pemain tim nasi Indonesia sendiri sejatinya sudah mulai berdatangan di Irak pada minggu 12 November 2023 Tim nasi Indonesia lebih cepat berada di sana untuk memaksimalkan waktu persiapan lebih dahulu Hari ini para pemain pun sudah mulai mendapat berbagai pola latihan dari tim pelatih Nova mengatakan persiapan berjalan cukup baik dalam latihan perdana di Irak Pasalnya pemain-pemain yang sudah bergabung bersama tim tidak memiliki masalah apapun terkait kondisi fisiknya Nova pun menyebut bahwa kini sudah ada 22 pemain yang gabung ke DC tim nasi Indonesia di Irak Sementara itu, tiga pemain lainnya akan tiba di Irak pada selasa 14 November 2023 Dengan kondisi yang baik, tim nasi Indonesia tentunya siap tempur melawan Irak Laga perdana grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 itu sendiri Akan dikelar di Batra International Stadium pada Kamis 16 November Di grup F, selain dengan Irak, tim nasi Sinteyong itu juga bergabung bersama Filipina dan Vietnam Nantinya, fase grup akan memainkan laga tandang-kandang untuk mencari dua tim terbaik Yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di sisi lain, tim nasi Irak dikabarkan tidak bisa memainkan dua pemain andalannya jelang melawan tim nasi Indonesia Tim nasi Indonesia bertemu tim nasi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Duel Indonesia versus Irak ini bakal digelar di Basra International Stadium Pelatih tim nasi Irak, Jesus Kassas tengah dilanda dilema karena dua pemainnya absen Yang pertama adalah Saat Natik Back yang bermain di abad klub ini diragukan akan bisa tampil melawan Indonesia karena mengalami cedera ligamen Dalam laporan win-win, pelatih Jesus Kassas memilih untuk wait and see dengan situasi cedera Saat Natik Dan menanti kabar dari tim medis tim nasi Irak Selain Saat Natik, tim nasi Irak juga tak bisa memainkan Danilo Al-Saad karena cedera Kepastian absennya Danilo itu disampaikan oleh Direktur tim nasi Irak, Mahdi Karim Danilo Al-Saad sendiri pada akhir pekan lalu tampil 90 menit bersama Sander Forks ketika melawan Rosenborg Namun setelah laga, ia diponis mengalami cedera Dengan begitu, Danilo Al-Saad sendiri gagal menjelani debut untuk tim nasi Irak di turnamen resmi FIFA Sebelumnya, Danilo sudah dua kali bermain di laga persahabatan Irak melawan Qatar dan Jordania Sementara itu, Federasi Sepak Bula Irak membuat pernyataan bahwa mereka akan memanggil dua pemain tambahan Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Mustafa Nazim dan Hussein Ali Yazim Direktur tim nasi Irak, Mahdi Karim mengatakan Semoga dua pemain tersebut bisa bergabung dengan tim Senin Untuk persiapan menghadapi Indonesia dan Vietnam Tim nasi Irak sendiri akan menghadapi Indonesia jubah serapada 16 November mendatang Dan akan tandang ke markas Vietnam pada 21 November mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!